Intro Yo, Halo Next Generation Berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification One Piece chapter 929 masih belum menunjukkan adegan-adegan duel seru Namun begitu, ada beberapa informasi-informasi menarik yang ada di dalamnya Salah satu diantaranya adalah pertemuan penting antara CP0 dengan Shogun Orochi Well, tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita bahas hal-hal menarik lainnya yang ada dalam One Piece chapter 929 Dimulai dari blueprint Onigashima gagal didapatkan Semenjak aliansi memasuki Tanawano, sosok Kiemon seakan menjadi seorang leader Dalam artian, dialah yang menyusun rencana dan memberikan tugas-tugas penting bagi setiap anggota yang pertama kali hadir di sana Meskipun ada beberapa kekacauan yang terjadi, namun Kiemon memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana yang sudah dibuat Salah satunya menyebarkan flyer untuk mengkondisikan para samurai pemberontak Nah, setelah Luffy tertahan di sebuah penjara, masalah lain kemudian muncul Yaitu Furanosuke alias Frankie tak bisa menyelesaikan misi untuk mendapatkan cetak biru markas Kaido Blueprint Onigashima sudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain Sempat ada usaha untuk mendatangi orang-orang tersebut Namun pada akhirnya, penyamaran yang dilakukan Frankie untuk mengambil blueprint tersebut tak membuahkan hasil yang bagus Lalu apa sih untungnya jika pasukan aliasi mendapatkan cetak biru tersebut? Onigashima adalah markas dari Yonko Jika aliasi tahu seluk-beluk yang ada di dalamnya, tentu akan memberikan keuntungan tersendiri Jadi sudah sangat jelas menguntungkan apabila cetak biru berhasil didapatkan Salah satu diantaranya adalah pasukan aliasi bisa menganalisa Onigashima sebelum masuk ke sana Saya kira inilah salah satu tujuan atau fungsi daripada blueprint tersebut bagi aliasi Kemudian kemungkinan besar saat ini blueprint tersebut sudah ada di kuri Namun kita belum mengetahui siapa yang memilikinya Orang terakhir yang jadi pemiliknya mengatakan bahwa cetak biru tersebut hanya menjadi biang masalah bagi dirinya Artinya selain daripada pasukan aliasi, masih ada orang lain yang ingin mendapatkannya Bisa jadi, orang tersebut adalah orang yang sangat membenci Kaido Inilah yang menjadi petunjuk karena bisa jadi Suten Maru alias Asura Doji Atau dua orang lainnya yang pernah disebutkan oleh Kiemon yang saat ini memiliki cetak biru tersebut Apalagi menurut penunturan Kamel, blueprint tersebut dicuri oleh orang yang berasal dari Kuri Nah, setelah Frankie melaporkan apa yang telah terjadi pada Kiemon Lalu kemudian dia diperintahkan untuk membantu yang lain di ibu kota Saya kira tempat tersebut akan menjadi pusat pertempuran sebelum akhirnya para pasukan aliasi menuju ke Onigashima Berikutnya di poin yang kedua, konflik Inu Arashi dan Suten Maru Inu Arashi yang merasa tidak puas dengan sikap Asura Doji sempat melakukan duel singkat dengannya Ya, ternyata konflik tersebut sampai saat ini masih belum meredah Kali ini Inu Arashi mencoba men-trigger kemarahan Doji dengan cara menempatkan sebuah catatan atas nama dirinya setelah pasukan Ming mencuri makanan Hal ini dilakukan bukan tanpa tujuan Menurutnya, jika Asura Doji mengetahuinya, maka setidaknya dia akan marah Lantas apa yang sebenarnya ingin dilakukan Inu Arashi terhadap dia? Bukannya hal tersebut akan menambah konflik saja? Ya, jika melihat sifat Asura Doji, maka tak menutup kemungkinan bahwa kemarahnya akan semakin menjadi Dia sudah kehilangan sosok pemimpin yang menjadi panutannya Maka dari itu, pendekatan-pendekatan yang dilakukan Inu Arashi tentunya harus lebih hati-hati lagi Tapi saya kira Inu Arashi mempunyai rencana tersembunyi di balik kejadian tersebut Inu Arashi adalah seorang raja, artinya dia mempunyai sifat kepemimpinan yang tidak sembarangan Maka dari itu, sangat tidak elok jika dia terus-menerus menambah masalah dengan Asura Doji Di tengah-tengah persiapan tempur melawan musuh yang lebih tangguh Ya, kita lihat saja reaksi apa yang akan diekspresikan oleh Asura Doji pada chapter-chapter yang akan datang Di poin berikutnya, Zoro menuju ibu kota Setelah berpetualang dan berputar-putar sendirian, akhirnya si Marimo kembali diperlihatkan pada kita semua Kali ini dia tak datang sendirian, ada seseorang yang menemaninya Dia adalah Tonayoso yang akrab dipanggil Yasu Saya tidak bisa membayangkan jika dia datang seorang diri, apakah Zoro masih bisa sampai ke ibu kota? Kejadian ini mengingatkan saya saat aktris rosa dulu Ketika Zoro juga pernah secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu prajurit Ton Tata Yang kemudian pada akhirnya menjadi sekutu untuk SHP Nah, apakah peran Yasu juga demikian? Ya, bisa jadi begitu Kita lihat perbincangan mereka berdua Sebelum memasuki ibu kota, ada sebuah kota sisa yang dikenal dengan sebutan Hamlet Saya kira kota tersebut tak jauh beda dengan Kuri Dimana penduduknya tak mendapatkan kehidupan yang layak Jika memang mereka berdua akan sehingga sejenak di kota tersebut Maka bukan tidak mungkin Zoro bisa bertemu dengan orang baru Atau mungkin akan mendapatkan sekutu baru Menurut Yasu, Zoro adalah orang pembawa keberuntungan Jadi saya kira kedepannya akan ada saat dimana Zoro Akan mendapatkan perhatian yang sangat serius di alu ini Nah, berbicara tentang keberuntungan Saya sangat tertarik pernyataan Yasu terhadap Zoro Yang mengatakan bahwa perempuan pasti berebut untuk mendapatkannya Ya, memang tak bisa dipungkiri jika masalah wanita Maka nasib Zoro lebih baik daripada Sanji Nah, dalam kasus ini Adakah diantara kalian yang pernah membayangkan Jika suatu saat Komurasaki akan jatuh ke tangan Zoro? Ya, itulah yang saya pikirkan saat ini Bukan tidak mungkin sosok wanita sombong dan angku Jatuh hati kepada Zoro Meskipun pada akhirnya Zoro tak terlalu peduli akan perempuan Namun rasanya saya ingin melihat bagaimana Reaksi Komurasaki jika berhadapan dengan Zoro Nah, hal ini akan semakin menarik apabila terjadi Dimana Luffy dan Zoro sama-sama menaklukkan wanita sombong Yang pernah ada dalam cerita One Piece Menarik bukan? So, bagaimana menurut teman-teman? Berikutnya, di poin yang keempat Pertemuan CP Zero dan Shogun Orochi Salah satu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian besar fans One Piece adalah Kemunculan sosok Shogun Orochi Kali ini One Piece chapter 929 sudah mewujudkannya Ya, meskipun banyak diantaranya yang merasa kecewa dengan penampilan fisik Orochi Bentuk tubuh yang tidak proporsional bukan menjadi perhatian saya saat ini Mau bagaimanapun penampilannya Yang pasti dia saat ini memegang peran penting di alur Wano Pertemuannya dengan CP Zero Saya kira menjadi momen penting bagi kedua belah pihak Menurut Orochi Setelah kekalahan Dovi Mau tidak mau pemerintah dunia Harus bernegosiasi langsung dengan Orochi Jika melihat fakta tersebut Maka artinya Hubungan kedua belah pihak ini sudah lama terjadi Dimana keduanya sama-sama menginginkan sebuah kesepakatan Pemerintah dunia ingin senjata Sedangkan Orochi dengan keinginannya sendiri Sebelum meminta dokter Vegapang Orochi lebih memilih kapal perang Sebagai hasil dari negosiasi diantara mereka Oke Dalam hal ini saya ingin mengutarakan beberapa pendapat terkait pertemuan tersebut Pertama Kerjasama pemerintah dunia dengan Wano dilakukan secara rahasia Kenapa bisa begitu? Kita pernah mendengar bahwa Wano adalah negeri tertutup Yang menang pemerintah dunia dan angkatan laut Tak akan sembarangan keluar masuk ke sana Faktanya Wano sendiri adalah Negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia itu sendiri Saya yakin orang-orang di luar sana Bahkan angkatan laut sendiri pun Tidak akan mengetahui kejadian ini Apalagi saat ini Yang diutus oleh pemerintah dunia adalah CP Zero Yang notabene merupakan agen paling rahasia Di antara Cyperpol yang lainnya Jika adalah Malini Akainu mengetahuinya Maka bukan tidak mungkin Dia akan menentangnya Ya kita memang tak bisa menutupi fakta Bahwa pemerintah dunia bisa bertindak melakukan apapun Sekalipun dengan bajak laut Sebagai contohnya dibentuknya sistem Shichibukai Namun tidak sedikit pula Di antara petinggi-petinggi yang ada di angkatan laut Yang menentang kebijakan tersebut Berangkat dari sinilah Pemerintah dunia mungkin secara diam-diam Atau rahasia Menjalin hubungan dengan negeri Wano Nah ditunjuklah seorang perantara Untuk menjadi perwakilan mereka Agar pertemuannya terkesan lebih rahasia Kemudian yang kedua Bagi pemerintah dunia Kerjasama ini sangatlah penting Kita lihat bahwa dari Wano lah Mereka memperoleh pasokan senjata Selain itu Kita tahu bahwa pemerintah dunia Saat ini sedang melaksanakan hajat 4 tahunan Yaitu Reverie Artinya jika pertemuan ini tidak penting Maka alangkah lebih baiknya Jika CP Zero ditugaskan Untuk mengamankan forum Reverie Karena yang menjadi ancaman mereka adalah Musuh utamanya Pasukan revolusi Ya meskipun yang diutus ke Wano Hanya beberapa saja Nah Yang jadi permasalahan disini adalah Permintaan tak masuk akal dari seorang Orochi Jika ingin kapal perang Maka pemerintah dunia tentu masih bisa menyanggupinya Namun kali ini Orochi ingin dokter Vegapang Saya yakin mau bagaimanapun Pemerintah dunia tidak akan menyerahkan Ilmuwan jenius kepada siapapun Lalu Bagaimana kelanjutan kerjasama Di antara kedua belah pihak ini Apalagi Orochi dengan tegas mengatakan Tidak takut dengan kekuatan-kekuatan Yang ada di pihak pemerintah dunia Dia tahu bahwa dia masih memiliki Kaido Ya Ini akan menjadi situasi yang sangat dilema Bagi pihak pemerintah dunia Kemudian di poin yang kelima Kemunculan pasukan Flying Fighter Apa itu Flying Fighter? Flying Fighter adalah pasukan yang didalamnya terdiri dari 6 headliner terkuat Saat ini yang diketahui adalah X-Drag dan Page One Apakah pasukan tersebut berisi para DF user Dragon Dragonomi? Ya Kita masih belum mengetahui Namun jika melihat dua karakter yang sudah diperlihatkan Maka ada indikasi ke arah sana Lalu kemungkinan juga Pasukan ini levelnya berada satu tingkat Di bawah komandan divisi Nah Kemunculan mereka tak lain untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh Sanji Sejauh ini kita masih belum mengetahui Apakah akan ada duel di antara mereka Namun saya harap Kita semua dipertontonkan sebuah pertarungan yang seru Karena semenjak awal Alur Wano Kita belum diperlihatkan duel yang benar-benar intense Jika ada pertarungan Tentunya akan menambah menarik lagi bukan? Oke Jika memang ada pertarungan Maka duel tersebut serasa tidak imbang Karena 3 di pihak Kaido Dan 2 di pihak aliansi Tapi bagaimana jika Zoro memasuki arena tersebut? Ya Itulah yang saya harapkan Jadi Pertarungan yang bertajuk Duel Supernova Dimana Zoro melawan X-Drag Lau melawan Hawkins Dan Sanji yang tak termasuk Supernova Akan melawan patch 1 So Bagaimana menurut teman-teman sendiri Seandainya mereka bertarung Siapa lawan siapa yang lebih cocok Untuk pertarungan tersebut? Well Itulah pembahasan singkat dari One Piece chapter 929 Jika teman-teman menyukai video ini Jangan sungkan untuk like, share, dan komen Ditunggu juga subscribe-nya Cheers Cheers